Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koinlogam channel Halo sobat youtube semua apa kabar hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu koin quarter emisi tahun 1932 sampai dengan 1998 ini yang saya punya tahun 1965 min Philidelphia jumlah cetakan 1.819.717.540 keping perancang bagian depan John Flanagan desain terbalik John Flanagan juga komposisi tembaga nikel berat 5,6700 gram diameter 24,3 mm tepi bulu depan potret di sebelah kiri profil George White Washington presiden pertama Amerika Serikat dari tahun 1789.000 sampai dengan 1797 disertai dengan moto in God we trust dan di tepi tulisan Liberty artinya kebebasan kebebasan kepada Tuhan kita berjaya JF 1965 di sebaliknya seekor elang seekor elang sayap terbentang dan berdiri di atas bentangan anak panah dengan dua semburan zaitun di bawah elang dikelilingi dengan nilai nominal untuk tulisan Amerika Serikat untuk tulisan Amerika Serikat Philadelphia Amerika Serikat untuk D Min Amerika Serikat Denver Amerika Serikat yang S Min Amerika Serikat San Francisco Amerika Serikat bagaimana dengan tahun 1965 silver quarter apakah itu nyata ya ada banyak contoh tempat tinggal yang ditabrak pada plan pancet percetakan perak 1090% yang tersisa jika anda memegang koin dan melihat tepi bulu dari koin ini anda akan melihat satu warna solid Anda seharusnya tidak melihat pusat berlapis di bagian tepinya selain itu per empat perak harus memiliki berat 6,25 gram sedikit lebih berat dari per empat modern dengan berat 6,1 gram partal tahun 65 yang mengalami kesalahan pada percetakan perak bernilai ribuan dolar bagaimana dengan kesalahan lain untuk tahun 1965 kesalahan lain termasuk broadstruck lipat dan bahkan contoh di mana kuartal itu secara tidak sengaja dipukul pada percetakan nickel yang speser pun selain itu koin ini tidak memiliki tanda min jadi untuk koin yang salah cetak dari tembaga itu tidak memiliki tanda min maksudnya tanda min itu D atau S kalau D minnya Amerika Serikat Denver Amerika Serikat kalau S min Amerika Serikat San Francisco maksudnya dan di tepian itu tidak ada berlapis kalau yang sekarang yang kuartal itu berlapis ada warna kuning di di sisinya warna perak di sisinya itu yang tahun sekarang kalau yang tahun 1965 yang salah cetak itu dia satu warna tidak dua warna seperti contoh pada video saya semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat youtube semua jangan lupa like subscribe dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih